Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh-solehah Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Bertemu lagi dengan Bu Alfa pada pembelajaran Fikih Kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-11 Dengan pembahasan baru di bab yang ke-3 Yaitu Sedekah Silahkan disiapkan buku paket Buku ringkasan dan juga buku tulisnya ya Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sebelum masuk pada video pembelajaran Silahkan soleh-solehah simak cuplikan video berikut ini Alhamdulillah Akhirnya beres juga Busa Mainan dan pakaiannya sama suka lu semua Iyalah Kan mau kita antar ke rumah yatim piatu Kamu kemana aja sih rak? Iya Rara bingung Buku kasih apa ya? Hmm Oh iya boneka Maaf ya Bani Uma bilang Kamu berbagi harus yang bagus Bani kan boneka kesukaan Rara Pasti bagus Nusa Rara Ingat ya Jangan sampai ada pakaian robek Atau mainan yang rusak Bunda dan keluarga Terima kasih sekali atas bantuannya Semoga ini menjadi pahala ya bunda Berdasarkan cuplikan video tadi Bercerita mengenai dua anak ya Yang bernama Nusa dan Rara Apa kegiatan yang dilakukan oleh Nusa dan Rara? Ya betul Kegiatan itu namanya sedekah Nusa dan Rara sedang bersedekah Di tempat panti asuhan anak yatim piatu Ada pun materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini Yang pertama pengertian sedekah Dasar atau dalil sedekah Dan hukum sedekah Tujuan pembelajarannya Satu Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik Dapat menjelaskan Pengertian sedekah dengan benar Yang kedua Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik Dapat mendeskripsikan Dasar atau dalil sedekah dengan benar Yang ketiga Setelah menyimak video pembelajaran Dan peserta didik Dapat menjelaskan Hukum sedekah dengan benar Kita awali pembahasan yang pertama Mengenai pengertian sedekah Sedekah secara bahasa Berasal dari bahasa Arab Yaitu Soldakoh Yang artinya Pemberian atau derma Kemudian Sedekah secara istilah Adalah Memberikan bantuan Atau pertolongan Berupa harta Atau barang Ataupun yang lainnya Tanpa mengharap imbalan Dari orang lain Hanya mengharap Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dasar atau dalil zakat fitrah ini Terdapat dalam Al-Quran Dan juga hadis Yang pertama Dasarnya terdapat dalam Al-Quran Sulat Al-Baqarah Ayat 264 Kita baca bersama-sama ya Solih-solihah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhah Al-Baqarah 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 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu merusak sedekahmu Dengan menyebut-menyebutnya Atau menyakiti perasaan orang lain Seperti orang yang menginfakan hartanya Karena ia pamer kepada manusia Dan tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir Perumpamaannya orang itu adalah Seperti batu yang licin Yang diatasnya ada debu Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang sangat lembar Maka tinggallah batu licin itu Mereka tidak lagi memperoleh apapun dari apa yang mereka kerjakan Dan Allah Maha memberi petunjuk kepada orang-orang kafir Quran Sulat Al-Baqarah Ayat 264 Solih-solihah disini Tertera ya mengenai perumpamaan Orang yang bersedekah dengan pamer Kepada orang lain Atau orang yang bersedekah Tapi dengan menyebut-menyebut sedekahnya Sehingga menyakiti perasaan orang lain Bahwa Allah sudah memberikan perumpamaan Dan berupa batu yang licin Ketika ada batu yang licin Kemudian ada debu diatasnya Dan debu itu disapu oleh hujan yang sangat lebat Masih tinggallah batu licin tersebut Jadi ketika kita sedekah Maka diniatkanlah hanya untuk mengharap rito dari Allah SWT Kemudian dalinan kedua terdapat dalam Quran Surat Yusuf Ayat 88 Kita baca bersama ya Solih-solihah Bismillahirrahmanirrahim Falamma dahulu alaihi qalu Ya ayyuhal aziz Ya ayyuhal aziz Masana Wa ahlanaz dur Wajikna Bibida'atim musjah Bibida'atim musjah Fa'aufilana Al-kayla Watasaddaq alayna Inna allaha Yaj'zil Mutasaddiqin Artinya Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf Mereka berkata Wahai al-aziz Kami Dan keluarga kami Ditimpa kesengsaraan Dan kami Membawa barang-barang yang tidak berharga Maka penuhilah Jatah gendum untuk kami Dan bersedekahlah kepada kami Sesungguhnya Allah memberi balasan Kepada orang yang bersedekah Dasar atau dalil berikutnya Terdapat dari hadis Yang pertama Dari hadis Riwayat Imam Tirmizi Kita baca hadisnya bersama-sama ya Soli-solihah An Yunus bin Ubaid Anil Hasan An Anas bin Malik Kola Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Inna sodakotu Latut fi'u Godobar rabi Watad fa'u Mi tatas su' Hadis Riwayat Imam Tirmizi Yang artinya Dari Yunus bin Ubaid Dari Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Sesungguhnya Sedekah itu Dapat memadamkan Murka Tuhan Menghindarkan diri Dari mati Yang su'ul khotimah Kemudian Hadis yang kedua Terdapat dalam hadis Riwayat Imam Muslim Kita baca hadisnya bersama-sama ya Soli-solihah Iza mata benu adam In kotoa amaluhu Ilamin salah satin sodakoh jariyah Aw ilmin yuntafa'ubih Aw walidin solih Yada'uluh Rawahul Muslim Artinya Apabila ada anak Adam Yang telah meninggal dunia Maka terputuslah Semua amalannya Kecuali tiga perkara Yaitu Sedekah jariyah Ilmu yang bermanfaat Dan juga Anak-anak yang solih Untuk kedua orang tuanya Pada hadis ini Diterangkan Bahwa ketika orang sudah meninggal Maka akan terputus Semua amalannya Kecuali tiga perkara Yang pertama Sodakoh jariyah Yaitu Sedekah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Dengan kita mengamalkan ilmu kita Yang ketiga Doa dari anak solih Dan solihah di rumah Untuk bapak dan ibu Baiklah Kita masuk lagi Di pembahasan berikutnya Yang ketiga Yaitu Mengenai Hukum sedekah Hukum sedekah sendiri Yaitu Sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Artinya Sunnah Ataupun amalan Yang sangat Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Hukum sedekah Yang tadinya Sunnah mu'akad Juga bisa berganti Menjadi wajib Pada kondisi tertentu Misalnya Ada seorang Kakek Ataupun nenek-nenek Yang sudah tua rentah Yang tidak punya anak Tidak punya pekerjaan Tidak punya uang Dan dia sangat Membutuhkan makanan Maka Sedekah kita Akan dihukumi Wajib Kemudian Ketika kita Melihat orang Yang sangat Kelaparan Jika ia tidak Makan Maka dia akan Meninggal Nah Ketika ada hal Seperti itu Maka sedekah Yang tadinya Dihukumi Sunnah Berubah menjadi Hukumnya wajib Kita harus Menolong Orang yang sedang Kesusahan Baiklah Baiklah Sudah selesai Pembahasan Tiga materi Yang pertama Pengertian Sedekah Dasar atau Dalil sedekah Dan hukum Sedekah Kita simpulkan Bersama ya Sali-saliha Yang pertama Sedekah Secara bahasa Berasal dari Bahasa Arab Sodakoh Yang artinya Pemberian Atau derma Sedangkan Secara istilah Yaitu Memberikan Bantuan Ataupun Pertolongan Baik Berupa Barang Harta Atau Yang lainnya Tidak Mengharap Imbalan Dari orang Lain Hanya Mengharap Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hukum Sedekah Adalah Sunnah Mu'akad Untuk Lebih lanjutnya Soli-saliha Silahkan Bisa mengerjakan Soal evaluasi Berikut Ada Tiga soal Yang harus Soli-saliha Kerjakan Silahkan Tiga soal Ini Dikerjakan Di buku tulis Kemudian Tidak perlu Dikirimkan Ke Bu Alfa Atau Bu Citra Kita akan Bahas Tiga soal Ini Di pertemuan Kedua Belas Bu Alfa Ingin Berpesan Kepada Soli-saliha Di rumah Bahwa Ketika Kita Bersedekah Itu Merupakan Rasa Syukur Kita Atas Kenikmatan Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Tidak Pun Soli-saliha Di rumah Untuk Selalu Jaga Salat Jaga Kesehatan Dan Tetap Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Mari kita tutup Pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi